Inverter Low Frequency ini terkenal dengan efisiensinya yang rendah Saya juga ikut penasaran Katanya daya, standpage-nya besar, apa segala macam Akhirnya dikasih induktor biar menurun Pada kesempatan kali ini saya akan mengukur efisiensi inverter saya Ini saya ukur dulu Ini pakai tangampere Kita dapatkan berapa 14,5 14,1 Di sini 336 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Walaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti di preview Kali ini kita akan menghitung efisiensi inverter Cara menghitungnya sangat mudah Rumusnya cukup daya AC output Dibagi daya DC input Dikali 100% Nah cuma seperti itu rumusnya Sangat mudah tinggal dibagi Daya AC outputnya itu 220 volt Itu dayanya berapa Dibagi daya DC inputnya Itu berapa Kali 100% Hasilnya akan ketemu Pada kesempatan kali ini Saya akan mengukur efisiensi inverter saya Ini saya ukur dulu Ini pakai tangampere Kita dapatkan berapa 14 14,5 14 ini 14,1 Di sini 336 Oke kita mulai menghitung Daya output Dibagi daya input Kali 100 Oke untuk Daya outputnya itu 336 watt Ini untuk daya output inverter Arus AC nya Sedangkan daya inputnya 14,16 Kali 27,4 387,9 watt 336,6 Dibagi 387,9 Dikali 100 Sama dengan 86,7 Itu perhitungan Berdasarkan tangampere Nah untuk kali ini Saya hitung juga Berdasarkan sensor Dari PESEM 17 Melalui home assistant Nah ini Dayanya 432 480 watt Ketemunya 89% Nah ini Semuanya Dari Dari Daya rendah Ini saya Enggak menghitung Untuk Daya tinggi Kebetulan Ada senior kita Yang sudah menghitung Dia itu Pakai daya Yang lumayan Ini Seribu Watt Nah ini Ketemunya 93% Infonya Ada perbedaan Ketika Diukur Di daya rendah Maupun Daya tinggi Efisiensinya Lebih bagus Di daya Sekian persen Dari kapasitas Inverter kita Seperti itu Cara menghitungnya Untuk Efisiensi Inverter Memang ada Perbedaan Ketika Dayanya Rendah Sama Daya tinggi Tapi Untuk kali ini Saya ukur Daya rendah Celang Gak masalah Karena saya Tidak punya Kepentingan Anda itu harus Pakai low frequency Atau high frequency Itu gak ada Kepentingan Saya gak jual Apapun Itu saja Kurang Dan nabi nya Mohon maaf Wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati